Hai CoFriends, jadi disini kita memiliki pertanyaan Tangan manusia tidak dapat digunakan sebagai Nah jadi disini itu, tangan manusia ini kan biasanya bisa dipakai juga untuk alat mengukur Contohnya itu misalnya kalau mengukur panjang, kita ngitungnya itu bisa pakai Jadi kita bisa ngitungnya itu bisa pakai jengkal gitu Bisa berapa jengkal gitu kan Jengkal itu kan dari jempol ke kelingking, biasanya ngitungnya gitu Atau bisa juga kita misalnya mengukur panas Misalnya saat kita mau mandi air hangat Kita kan otomatis biasanya celupin dulu tangan kita ke airnya Untuk memastikan sudah cukup hangat atau masih terlalu panas Untuk kita gunakan untuk mandi misalnya gitu Nah tapi disini tangan manusia ini walaupun bisa digunakan sebagai pengukuran Tapi disini itu dia tidak baku Nah jadi dia tidak baku karena disini itu dia hanya bersifat kualitatif Gak bisa kuantitatif Jadi maksudnya disini itu juga masih belum Kalau kualitatif itu misalnya waktu kita mengukur yang panas tadi Kita gak bisa tahu kan kalau itu tuh berapa derajat Bukan beda saat kalau misalnya kita pakai termometer Kalau kita pakai termometer kita bisa tahu itu berapa derajat Tapi kalau pakai tangan kita cuma tahu secara kualitatif Jadi kita cuma tahu sudah cukup panas atau belum untuk kita gunakan Nah terus kalau misalnya untuk mengukur panjang benda pun Kalau pakai jengkal tadi Disini itu tidak akan akurat Karena kan disini itu Misalnya saat kita mengukur dengan jengkal kita Dan dengan menggunakan jengkal teman kita atau orang tua kita Itu pasti akan berbeda Karena ukuran tangan setiap orang itu kan berbeda-beda Jadi pasti ukuran jengkalnya ini juga akan berbeda-beda Nah misalnya kalau pakai jengkal kamu Misalnya saat diukur dapatnya dua jengkal Tapi bisa jadi saat mengukur dengan jengkal milik teman kamu Yang didapat itu hanya satu setengah jengkal Jadi disini itu dia gak akurat hasilnya Makanya disini itu dia tidak baku Nah jadi untuk yang disini tapi dari pilihan jawaban ini Yang tidak dapat digunakan itu adalah yang D Yaitu pengukuran volume dengan tepat Jadi kalau untuk mengukur volume pakai tangan ini gak bisa Karena disini itu biasa kalau misalnya mengukur volume Itu biasanya kita akan melakukan dengan beberapa perhitungan terlebih dahulu Nah jadi disini itu misalnya nih kita mau mengukur volume balok misalnya Kalau balok ini kan biasanya untuk volumenya itu kita ngitung pakai rumusnya itu kan panjang kali lebar kali tinggi Nah jadi disini itu kita gak bisa langsung nentuin pakai tangan Kita harus ngitung dulu pakai rumusnya Dan untuk cari panjang lebar dan tingginya kita harus pakai alat bantu Seperti misalnya penggaris Nah jadi disini itu kalau untuk mengukur volume Pakai tangan ini gak bisa Kita gak bisa langsung tahu volumenya ini berapa Karena kalau volume ini harus melalui beberapa perhitungan terlebih dahulu Yang dimana nanti pengukurannya ini perlu dilakukan dengan menggunakan penggaris Jadi pakai alat yang disini itu lebih Yang bisa dapat hasilnya itu lebih akurat Jadi gak bisa pakai tangan pakai jengkal tadi gitu gak bisa Nah sekarang kita cek nih Jadi kan tadi disini jawaban yang tepat itu ada yang di D Gimana untuk pilihan jawaban yang lain dari yang A Pengukur panjang benda dengan tepat Ini itu masih salah ya Karena kan disini tanya kan inget ya Tidak dapat Jadi tidak dapat itu berarti yang kecuali Nah sedangkan disini itu kalau misalnya pengukur panjang benda dengan tepat Itu kan tadi masih bisa ya Kalau mengukur panjang pakai jengkal Walaupun disini itu gak terlalu akurat Kalau dibandingkan misalnya kita pakai jengkal orang lain lagi gitu Lalu untuk B pengukur derajat panas Ini juga masih gak Karena tadi kan masih bisa kan Kalau misalnya yang sudah saya jelaskan tadi Misalnya saat mandi kita mengukur panasnya airnya depas atau belum pakai tangan Lalu untuk yang C pengukur masa ini juga Salah karena disini masih bisa dengan menggunakan tangan Kita bisa perkirain masanya itu kira-kira berapa Atau misalnya kita pakai dua tangan Kita bandingin antara dua benda Kira-kira yang mana masanya itu yang lebih berat gitu Itu juga masih bisa Jadi disini yang gak bisa itu ada pada pilihan jawaban yang D Nah jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!